Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak bihun nah ini bihun taruh di satu tempat disini saya menggunakan ini ya teman-teman 2 bihun 2 mplek ya lalu tambahkan air secukupnya nah ini teman-teman untuk airnya asal kelem saja intinya rendam bihun sampai lembut dulu siapkan untuk campuran ya teman-teman disini saya ada 2 keping ini ya dada ayam tapi saya akan menggunakan 1 keping saja ya atau 1 potong jangan lupa dicuci bersih dan potong-potong nah disini saya potongnya tipis saja taruh di wadah lalu bumbui dengan seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh gula sedikit merica bubuk ya atau sejimpit saja setengah sendok teh tepung maizina kita aduk rata nah ini saya bumbuinnya agak hambar saja karena nanti masih itu ya dicampur dengan bihun setelah diaduk rata tambahkan kurang lebih 1 sendok teh minyak goreng lalu diaduk rata untuk minyak gorengnya boleh dibanti dengan minyak wijen ya kalau teman-teman ada atau kalau teman-teman teman-teman suka baunya lebih harum karena disini saya tidak ada nah setelah diaduk rata lalu diamkan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit biarkan bumbu meresap dulu kemudian siapkan ini ya teman-teman wortel secukupnya nah ini saya menggunakan sedikit saja yang ini biar ada campuran yang terlihat merah-merah 4 potong saja atau 4 iris kemudian potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini ya seperti kurek api atau boleh lebih tipis lagi ya kemudian siapkan sayur ya teman-teman disini saya menggunakan sayur kupis ya sedikit saja kalau teman-teman suka menggunakan lebih juga silakan nah ini saya potong tipis-tipis saja seperti ini dan setelah dipotong jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman lalu siapkan untuk bumbunya ya teman-teman disini saya menggunakan tiga siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan disini saya keprek kemudian saya cincang ya teman-teman kalau teman-teman suka dilembutkan bumbunya juga silakan ya tentunya akan lebih enak ini saya cincang asal-asalan saja lalu siapkan 2 butir telur pecahkan telur di 1 mangkuk dan kocok lepas ini telur tidak saya kasih bumbu ya kalau teman-teman mau ngasih bumbu silakan ditambahkan sedikit garam sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka nah ini teman-teman untuk biunya sudah saya angkat dari rendaman ya ini sudah lembut sudah bisa dimasak tapi ini masih agak basah ya tiriskan sebentar panaskan sedikit minyak ya teman-teman setelah minyak panas selalu goreng telur kita guling-gulingkan untuk telurnya kita orak-arik disini saja sudah boleh ya nggak papa kalau teman-teman mau potongan telurnya bagus ya silahkan telurnya digoreng matang diangkat dan dipotong-potong itu hasilnya potongan akan bagus tapi ini asal-asalan saja ya nah seperti ini sudah cukup goreng telur sudah matang ya lalu kita angkat lalu panaskan kurang lebih satu sendok makan minyak goreng dan tumis daging ayam tumis setengah matang saja kemudian kita angkat biar hasilnya dagingnya lembut ya teman-teman tidak setelah panaskan kurang lebih satu sendok makan minyak lalu tumis tumis bawang putih bawang merah tumis harum lalu masukkan wortel tumis sebentar lalu masukkan kubis langsung saja kita bumbui dengan 2 sendok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan 1 sendok teh gula setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok makan saus tiram masukkan daging ayam yang sudah digoreng matang besarkan api dan kita aduk aduk kemudian masukkan telur dan kita aduk rata lagi sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang bumbunya ya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kecap manis atau kaldu bubuk nah juga silahkan ya atau mungkin teman-teman teman-teman mau menambahkan dengan minyak wijen coba silahkan tentunya itu akan lebih sedap nah sekiranya bumbu sudah pas rasa sudah oke ya teman-teman kemudian lihat kita angkat itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja jadinya seperti ini resep bihun goreng ini ala-ala saya aja resep yang sangat simpel untuk bahannya juga mudah didapat harga juga terjangkau murah nah resep ini untuk tomisan atau untuk gorengnya saya campuri dengan dada ayam telur dan ini ada sedikit sayur kopis dan disini saya tambahkan dengan wortel boleh juga ditambahkan dengan bakso daging sapi bakso ikan daging ikan nah itu juga nikmat ya teman-teman dan boleh juga ditambahin dengan daging sapi tentunya itu lebih sedap resep yang sangat simpel ini cocok banget untuk makan pagi makan siang ataupun makan malam nah tentunya resep ini disukai keluarga dan anak-anak bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan capi rawit atau saus sambal nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih allir okay